Kita lihat bagaimana Adi Syahid kembali berbahaya pemirsa, coba lepaskan tenangkan Adi Syahid Oh! 3-0 pemirsa tertinggal Indonesia kali ini, hat-trick dari Adi Syahid Syahid hanya sendirian melawan Kinas I-19, kita lihat, 2 pemain coba mengawal Dan lagi-lagi ya, penempatan posisi dari Rafi juga agak dipertanyakan Karena ini jarak-jarak sangat jauh dan Adi Syahid diaktif oleh 2 bahkan di bayan-bayan lempar di main Kalau Rafi berada di posisinya, di bawah mistar, itu tidak bisa seperti ini Poses kejadiannya, kita lihat, dia ada 2-3 langkah, dia ada di depan Dan Adi menginginkan bola lop